Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan Kenapa dikatakan perdukunan? Karena orang Jawa mengatakan dukun itu tidak harus yang menganut ilmu hitam Tidak harus tukang santet, dukun itu macam-macam Ada dukun yang micet, apa, tukang dukun bayi Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenof Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, lancar resikinya Yang belum subscribe channel Triatenof, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kali ini saya akan bercerita atau membahas tuntas tentang kejawen Kenapa saya suka membahas kejawen? Ya karena saya orang Jawa Jangan sampai orang Jawa ini hilang jawane Dan diganti dengan budaya-budaya asing Ke Arab-Araban, ke Inggris-Inggrisan, ke Amerika-Amerikan, ke Eropa-Eropan, dan tidak tahu jawanya Saya akan membahas tuntas apa itu kejawen Kejawen itu Ajaran Jawa dari leluhur Leluhur kita, orang Jawa Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama Yaitu membangun tata krama atau aturan dalam kehidupan yang baik Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianud oleh filosof dari Jawa Walaupun kejawen merupakan kepercayaan Sebenarnya kejawen bukanlah suatu agama Dari naskah-naskah kuno Kejawen tampak betapa kejawen lebih berupa seni Budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang Jawa Yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses Perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama Pendatang dan kepercayaan asli yang dianud masyarakat Jawa Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa Kepercayaan asli yang dianud masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme Atau perdukunan Kenapa dikatakan perdukunan? Karena orang Jawa mengatakan dukun itu tidak harus yang menganut ilmu hitam Tidak harus tukang santet Dukun itu macam-macam Ada dukun yang tukang dukun bayi Membantu orang lahiran Dari zaman dulu kan sebelum ada ilmu kedokteran Kita menyebutnya dukun Perdukunan Jadi ada yang tukang sunat Dibilangnya dukun sunat Ada dukun urut Jadi macam-macam Tidak seperti sekarang Sekarang menyebutnya dukun itu ya Yang tukang santet Yang tukang tenu Tukang sihir Seperti itu Bukan kalau sebenarnya Dukun itu orang yang dianggap mampu Dalam suatu bidang Jadi orang Jawa yang percaya dengan kejawen Relatif taat dengan agamanya Dimana mereka tetap melaksanakan perintah agama Dan menjalani dan menjauhi larangan dari agamanya Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi Pada dasarnya Ajaran filsafat kejawen Memang mendorong manusia untuk taat dengan Tuhannya Sejak dahulu kala Orang Jawa memang dikenal Mengakui keesaan Tuhan Itulah menjadi inti dari ajaran kejawen sendiri Yakni Dikenal dengan sangkan paraning dumadi Atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan Aliran filsafat kejawen Biasanya berkembang seiring dengan agama yang diatut dianut pengikutnya Sehingga Kemudian dikenal terminologi Islam kejawen dan Kristen kejawen Bunda kejawen Buddha kejawen Hindu kejawen Dimana masing-masing pengikut aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen Yang tidak bertentangan dengan agama Secara umum kejawen sendiri merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai ajaran utama Yakni membangun tata krama atau aturan dalam kehidupan yang baik Kini kejawen telah banyak ditinggalkan Dan untuk sebagian orang bahkan kejawen dianggap representasi dari kekunoan Tetapi kenyataannya masih banyak juga masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi hingga saat ini Sebut saja ritual nyadran Mitoni, mupati, dan metonan Nyadran merupakan upacara yang dilakukan orang Jawa sebelum puasa tiba Wujudnya melakukan bersiarah ke makam leluhur dan kerabat Berdoa dan menabur bunga Mitoni, mitoni adalah tradisi Diperuntukkan bagi wanita yang sedang mengandung bayi Untuk pertama kalinya Tepatnya di usia kehamilan 7 bulan Ritual berupa siraman itu digelar Lalu ada ngupati Saat seorang wanita hamil 4 bulan Sedangkan tradisi lainnya adalah wetonan Yang mirip dengan tradisi ulang tahun Hanya saja wetonan bisa dilaksanakan hingga 10 kali dalam setahun Yaitu setiap bulannya Wetonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa Sekarang masih banyak tradisi kejawen yang dilakukan oleh orang Jawa Selain tentunya dilestarikan secara turun-temurun Namun terkadang mereka seperti kehilangan makna filosofi Dari kejawen itu sendiri Sehingga mereka melakukan tradisi kejawen Tapi hanya menganggap tradisi-tradisi itu Sebagai kebiasaan masyarakat Jawa Oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa Sudah sepantasnya kita terus melestarikan dan bangga Dengan adat istiadat khas Indonesia Kejawen memang amat melekat dengan adat istiadat orang Jawa Itulah sebabnya Walau kejawen telah banyak ditinggalkan Beberapa tradisi kejawen masih banyak melekat di masyarakat Jawa Hingga saat ini Itulah kejawen tetap melekat pada orang-orang Jawa Tradisinya tetap dilakukan oleh masyarakat Jawa Walaupun sudah banyak yang menganut agama Agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu dan lainnya Tapi tetap kejawen masih tetap dilestarikan oleh orang-orang Jawa Terima kasih telah menyaksikan channel Tria Teno Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Salam misteri dua dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya